Halo semuanya Om Swastiastu and welcome to my channel selanjutnya saya Adidas Boro kembali selamat datang di hadapan teman-teman semuanya selamat menunggu berita update dari Adidas Boro channel dan kita kembali lagi di konten Ramal Exwaro di konten Ramal Sekurang kali ini saya akan kembali untuk memprediksikan kira-kira bagaimana sih kisah asmara setiap zodiac periode bulan Oktober tahun 2022 dan hari ini kita sudah memasuki zodiac Libra jadi buat teman-teman yang bersedia Libra silahkan disimak baik-baik dari awal sampai akhir jadi skip-skip supaya kalian paham dan mengerti kira-kira prediksi apa yang muncul untuk kisah asmara kalian periode bulan Oktober tahun 2022 dan sebelum kita masuk membahas lebih dalam lagi ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan berhubungan di channel ini langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adidas Boro channel jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang di tahun-tahun banyak ulangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan-tontonan dari lainnya apabila sudah di subscribe, sudah dikembangkan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mencoba pembahasan kita hari ini tentang asmara dari zodiac Libra seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu dekartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu sebalik mengajak, jangan lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau publik figur idola kalian yang ingin diramal oleh saya bisa langsung saja tulis di kolom komentar, jangan lupa sertakan nama dan juga ingin diramalkan tentang artis idola kalian tersebut boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian mengkonsultasi permasalahan pribadi kalian boleh tanya apa saja, baik karir, koko anak asmara, kesehatan, lepon kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu buon kamu sama si dia, langsung saja di instagram saya di aditex.x.ru jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku, karena itu adalah konsultasi yang berbayar oke, kita akan mulai sesi yang pertama ya seperti biasa, nantikan ada dua sesi sesi yang pertama adalah untuk libra yang sudah memiliki pasangan sesi yang kedua adalah libra yang belum memiliki pasangan kita ambil untuk sesi yang pertama ini disini mencunjukkan kartu yang berlambang pedang ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 buah pedang dan disini terlihat ada 3 orang juga yang nampak disini ya, ada 1 yang sedang membawa pegang pedang ya dan 2 orang ini ya untuk kartu yang pertama ini saya lebih melihat asmara libra, periode bulan oktober tahun 2022 ini sebenarnya terlihat cukup baik terlihat ada keserasian juga ya semakin kesini, semakin serasi, nampak serasi kemudian juga kamu sendiri sudah mulai menunjukkan keseriusan yang lebih daripada yang lalu-lalu kalau misalkan di masa lalu ataupun juga di beberapa kesempatan yang lalu kamu masih merasa bahwa ini hanya sebatas untuk senang-senang ini hanya sebatas untuk ya sebatas cinta monyet mungkin lah ya kalau yang muda-muda tapi semakin kesini mulai nampak keharmonisan kemudian juga kenyamanannya juga mulai nampak kamu juga semakin enjoy dengan hubungan ini terasa gak terbebani kamu kayak udah siap untuk menghadang apa aja sih yang kira-kira mungkin nantinya akan mengganggu ataupun juga menjadi batu sandungan di hubungan kamu sama si dia kamu malah merasa lebih tertantang lagi karena ini juga salah satu proses untuk mendewasakan diri bahwa kamu itu udah siap untuk lebih baik lagi kamu bisa mengambil sisi positif juga bahwa ini adalah langkah kamu untuk bisa lebih baik lagi mengarungi kehidupan entah itu tentang asmara ataupun juga lika-liku kehidupan kamu di masa-masa sekarang ini ya misalkan yang masih muda masa muda kamu ataupun juga dewasa ya kedewasan kamu akan lebih ditingkatkan lagi itu semakin nampak disini dan selanjutnya kita akan mencoba untuk mengambil kartu yang kedua kira-kira akan ada cerita apa lagi di kartu yang kedua ini disini muncul kartu yang berlambang koinnya ada tiga koin disini satu dua tiga dan ada tiga orang juga disini hampir sama ya tadi meskipun disini orangnya tiga disini juga tiga tapi lambangnya ini sama-sama tiga 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 ini lima dan juga ini lima dan tiga ya agak berbeda sedikit untuk kartu yang kedua ini ini saya lebih melihat kebaikan kemudian juga bagaimana respon dia ke kamu itu juga semakin nampak kebaikan yang sudah kamu berikan kepada si dia perhatian kasih sayang itu juga nantinya itu akan kamu sendiri ya yang memetiknya itu juga kamu sendiri maksudnya gimana nih kok memetik hasil kamu sendiri ya karena kamu sudah bisa memberikan kebaikan sudah bisa membahagiakan si dia kemudian dia juga akan membahagiakan kamu jadi ada semacam siklus yang benar-benar diperankan oleh kamu juga ya disini kamu memerankan sebuah peran yang cukup bagus saat ini kamu memberikan segala hal segala upaya kamu untuk memberikan kebahagiaan kemudian juga hal-hal positif diantara kalian berdua itu sudah mulai nampak siklusnya memang seperti itu dan nantinya kamu juga yang akan memetik hasilnya karena yang namanya siklus itu akan berputar kadang kamu di atas kadang kamu di bawah kadang kamu di tengah ya itu berbeda-beda itu macam-macam dan saat ini mungkin memang masanya kamu untuk bisa memperjuangkan dan di masa yang akan datang ya masa depan nanti mungkin dia juga akan bisa memberikan yang lebih kepada kamu jadi bisa saling memberikan saling memberi saling menerima juga ya jadi ada timbal balik yang bagus diantara kalian berdua bukuan baik pastinya bisa dijalani oleh kalian bersama ya berjalan bersama kemudian juga tidak ada pemaksaan sama sekali saling membahagiakan satu sama lain itu yang terpenting selanjutnya kita akan mencoba untuk mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir ya di sesi yang pertama ini disini muncul kartu The Moon The Moon ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama lihat ada seperti namanya ya The Moon ya Rembulan kemudian di atas ini ada rembulan di bawahnya ini ada bermacam-macam gambar binatang ya ada tiga binatang disini ada yang di darat ada yang di air jadi disini seperti ada keserasian seperti ada keseimbangan juga diantara kamu sama diri dia ya kalian berdua itu sudah sama-sama klub sama-sama cocok jadi pastinya kalau sudah ada perasaan seperti itu kedepannya itu juga diharapkan bisa lebih baik lagi bisa saling mengisi satu sama lain kira-kira ada kurangnya apa itu bisa saling diisi dan dari ketiga kartu ini saya lebih melihat bagaimana asmara dari Zodiac Libra periode bulan Oktober tahun 2022 ini banyak hal-hal bagus di dalamnya kemudian juga keserasian kecocokan diantara kalian berdua itu juga mulai nampak pastinya ini tidak luput dari perjuangan kamu ya jadi kamu kalau misalkan rasa benar-benar sayang benar-benar cinta tidak ada yang namanya perjuangan kemudian kamu menyayangkan perjuangan kamu ataupun juga kadang rasa tidak guna itu jangan sampai karena setiap perjuangan itu nantinya akan ada hasil yang bisa kamu peroleh dan dari ketiga kartu ini juga saya lihat hubungan kamu sama si dia di bulan Oktober ini cukup bagus ya sehingga kamu sama si dia harusnya bisa lebih harmonis lagi dan juga memumpuk rasa kebersamaan kalian berdua guys tunggu dulu sebelum kita lanjut videonya saya ingin menginformasikan buat teman-teman khususnya yang subscribe adidas guru channel silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horror misteri dan juga mistis ya kalian bisa kalau saja subscribe horor maniaks untuk klinknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya mohon supportnya semoga channel saya semakin berkembang oke kita lanjut untuk video selanjutnya selanjutnya kita akan mulai sesi yang kedua untuk libra yang belum memiliki pasangan kita akan ambil satu kartu saja ini dia disini punya kartu yang berlambang coin emas berlambang bintang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 buah coin emas dan disini juga terlihat ada seseorang ya yang sedang melihat ke arah coin emas ini untuk kartu yang muncul ini saya lebih melihat bagaimana perjuangan kamu dan juga usaha kamu mendapatkan calon gebetan kamu itu sepertinya memang harus masih menunggu waktu lagi menunggu dan juga harus bisa lebih bersabar karena ada beberapa hal yang harus kamu evaluasi mungkin cara kamu mendekati dia cara kamu berbicara sama dia ataupun juga bagaimana sih perjuangan kemudian juga semacam usaha kamu lah ya usahanya itu kurang apa sih kedepannya harus bagaimana itu strategi strateginya harus di telisik terlebih dahulu kira-kira dia yang suka suka apa kemudian juga yang gak disuka apa itu harus tahu jangan sampai kamu salah sasaran harus tepat sasaran pokoknya ya dan disini intinya kesabaran kemudian juga keulutan kamu akan diuji jadi untuk Libra di bulan Oktober ini harus bisa lebih semangat lagi untuk perjuangan kamu mendapatkan calon gebetan kamu tersebut dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua semoga bisa menjaga perasa penasaran teman-teman semua khususnya yang bersodiak Libra dan untuk zodiak yang lainnya bisa kalian cek di kolom deskripsi sudah saya sertakan judul dan juga linknya apabila sudah ada linknya apabila belum nantikan ada tulisannya coming soon dan ingat ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas ganda Tuhan yang mahasiswa manusia hanya bisa berusaha dan berdoa manusia bisa berencana tapi tetap Tuhan lah yang menentukan dan apabila saya ada salah kata salah ucap kurang lebihnya saya mohon love yang sebesar-besarnya karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf akhir kata saya Aditya S.Goro mohon undur diri kita ketemu lagi di video-video selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa Om Santi 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 Om selamat menikmati